PMI Kota Bandung terus mengintensifkan donor plasma konvalsen dari para penyintas COVID-19. Donor plasma konvalsen ini dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan pasien COVID-19 yang terus meningkat di Kota Bandung. Bertambahnya kasus COVID-19 di Kota Bandung membuat permintaan donor plasma konvalsen semakin meningkat. Hal ini membuat PMI Kota Bandung semakin mengintensifkan donor plasma konvalsen untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19. Kepala Unit Transfusi Darah UTDPMI Kota Bandung Uke Muktimanah mengatakan terapi plasma konvalsen menjadi salah satu metode penyembuhan COVID-19. Donor plasma konvalsen diambil dari para penyintas COVID-19 yang sudah sembuh dengan beberapa kriteria tertentu seperti hasil tes PCR sudah negatif, jangka waktu donor dua minggu hingga tiga bulan setelah dinyatakan sembuh, tidak memiliki infeksi penyakit menular seperti HIV dan hepatitis, serta memiliki kadar antibody sesuai standar. Uke mengatakan PMI Kota Bandung sudah memiliki berbagai kelengkapan seperti mesin AP Resist, serta petugas yang sudah terlatih untuk pengambilan plasma darah. Sampai saat ini memang kita sudah memberikan plasma kepada pasien itu sekitar jumlahnya hampir 300 lebih, 310. Jadi diperkirakan ada 170 pendonor. Kenapa jadi 170 bisa dapat 340? Karena dari satu pendonor bisa menghasilkan dua labu. Permintaan sekarang ini sampai kemarin tanggal 18, itu antrian itu sudah sampai 48. Mungkin sekarang makin banyak lagi. Yang kita sudah distribusikan sekitar 340 ya. Ketua tim peneliti plasma konvalsen Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Ruswana Anwar mengatakan, terapi plasma konvalsen diutamakan untuk pasien COVID bergejala sedang hingga berat, berdasarkan indikasi medis dari dokter penanggung jawab. Berdasarkan penelitian di berbagai negara, terapi plasma konvalsen dianggap cukup ampuh dalam membantu proses penyembuhan pasien COVID-19. Karena diketahui bahwa plasma konvalsen ini mengandung protein yang sangat penting, dibutuhkan oleh pasien dalam keadaan sedang atau kritis yang sedang dirawat, karena mengandung protein tertentu, baik antibody maupun anti-implamasi yang dibutuhkan oleh pasien yang sedang dirawat, sehingga memperpendek masa perawatan dan memperpendek atau mengurangi risiko kematian dari pasien-pasien COVID ini. Namun demikian, Ruswana mengatakan tingkat kesembuhan tergantung pada kondisi pasien yang menerima plasma konvalsen. Selain itu, ada sejumlah efek samping yang harus diwaspadai meskipun jarang terjadi. Seperti pasien lain yang mendapat komponen darah, kita harus mengantisipasi kemungkinan reaksi terampusi, walaupun sangat jarang. Reaksi terampusi seperti pasien akan mengalami reaksi alergi dari ringan sampai berat, kalau ringan mungkin urtikaria atau kaligata, atau sedang ada gangguan perubahanan di perubahan nafas atau agak sesak, dan beberapa yang jatuh ke dalam keadaan memburuk tiba-tiba, sehingga memang harus diawasi di rumah sakit. Tetapi komplikasi yang berat ini jarang terjadi. Ruswana mengatakan, hingga Januari 2021, RSHS sudah memberikan terapi plasma konvalsen kepada lebih dari 40 pasien COVID-19. Ia pun meminta para penyintas COVID-19 agar tidak takut untuk menjadi pendonor plasma konvalsen, mengingat kasus COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Laisa Nisa, Helmi Surianegara, Bandung, Jawa Barat.